Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat pagi Saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan Matius Pasal yang ke Sepuluh saudara Ayat yang ke Tiga puluh ya saudara Nah tadi pagi Ketika saya bangun lalu saya Mempersiun diri Mandi Saya menemukan Rambut di kepala saya itu Ada yang rontok Ada yang rontok Memang tidak terlalu banyak Sekalipun tidak terlalu banyak Tapi kalau dihitung Ya juga tak terhitung saudara Karena ada yang kecil-kecil Ada yang tipis-tipis Ada yang panjang juga Seperti itu saudara Ya Nah Saya percaya Setiap kita Ya Tahu bahwa Tahu bahwa rambut di kepala kita itu Pasti jumlahnya itu Pasti jumlahnya sangat banyak Ya Dan tidak ada Satu pun di antara kita Satu pun di antara kita yang sanggup menghitungnya Kecuali yang memang botak saudara Tidak ada rambutnya Ya Nah Saudara Ketika Saya Apa Melihat rambut saya Saya teringat akan Ayat ini saudara Ya Matius pasal ke-10 Ayat 30 Firman Tuhan berkata begini Dan kamu Rambut kepalamu pun Terhitung Semuanya saudara Ya Ini begitu luar biasa Yesus berkata Dan kamu Ini Yesus sampaikan kepada para murid Saudara Itu para murid kontes waktu itu Adalah diutus Ya Diutus Ya sebagai Murid Tuhan Nah Ketika diutus Tuhan berkata Seperti domba di tengah serigala Artinya Ketika murid-murid itu diutus Maka mereka akan menghadapi Banyak tantangan Banyak rintangan Banyak pergumulan Banyak kesukaran Banyak penderitaan Seperti itu saudara Ya Tapi Yesus berkata Dan kamu Rambut kepalamu pun Terhitung semuanya Saya percaya Ya Siapakah yang menghitung rambut disini Kontesnya adalah Ya Bapalah Yang menghitungnya Karena kalau saudara baca Di ayat 29 Dikatakan begini Bukankah burung pipit Dijual dua ekor seduit Namun seekor pun Daripadanya Tidak akan jatuh Ke bumi di luar Kehendak Bapamu Artinya Berarti ayat 30 Dikatakan Kalau rambut Kepalamu pun terhitung semuanya Berarti Bapak itu Menghitung Semua Rambut kita Sepertinya Agak yang aneh Sedara Ya Kenapa Bapak perlu Menghitung Semua rambut Di kepala kita Dan dia tahu Jumlahnya berapa Apa Kira-kira Bapak kita di surga Itu kurang kerjaan Hitung rambut-rambut kita Ya kan Kecuali ibu-ibu Yang mungkin Tanda peti Yang selama ini Yang mungkin di kampung Kamu kita lihat Suka Apa Menghitung kepala Ibu-ibu yang lainnya Sambil mencari kutu Gitu kan Ya melihat Ubat juga Ada berapa ubannya Dicabut Seperti Ya Tapi Ini seperti kata Ya Kamu Rambut kepalamu Bapak tahu semuanya Sekali lagi Bapak bukan kurang kerjaan Ya Atau cari-cari kerjaan Tapi apa yang Yesus sampaikan Bahwa Bapak itu Menghitung rambut kita Ya Itu Konteksnya Sekali lagi Dimana para murid Ketika diputus Itu akan mengalami Penderitaan Sebagai muridnya Sudara Ya Sekali lagi Kalau sudah baca Di ayat ke-16 Dikatakan Tuhan itu menggambarkan Penderitaan Yang akan dihadapi Oleh murid-murid itu Seperti domba Di tengah-tengah Serigalah Sudara Mengapa digambarkan Demikian Sudara Seperti itu Ya Kita tahu Domba itu Tidak punya kekuatan Untuk menghadapi Binatang-binatang yang lain Sudara Ya Artinya apa Artinya Tuhan itu Hendak Mengatakan Kepada semua Kita yang percaya Kepada Yesus Ya Dan kita menjadi Menjadi murid Yesus Kita diutus Ya Ya Itu pasti akan Dalam kehidupan Dunia ini Kita akan menghadapi Apa Tantangan Perlawanan Yang sangat luar biasa Sudara Dan sebagai domba Sebagai murid-murid Tuhan Kita tidak punya kuasa Untuk Menghadapi Perlawanan itu Sudara Nah tentu Semuanya ini Akan Mengalami Apa Membuat kita Mengalai penderitaan Dan kita tidak bisa Menghadapinya Dengan kekuatan kita Sudara Tapi ada janji Tuhan Yang Tuhan berikan Sebagaimana Bapak itu Begitu memperhatikan kita Sampai-sampai Rambut kepala kita pun Dia prihara Maka dikatakan Burung pipi raja Dia prihara Dia jagai Apalagi Sudara saya Sebagai Muridnya Biji matanya Sudara Itu sangat berharga Nah perkataan Yesus Tentang Bapak menghitung Rambut kita Dia itu Hendak Memberikan Sebuah pernyataan Yang sangat ekstrim Sekali lagi Tidak ada orang Yang Dengan Serius menghitung Rambutnya Tidak ada Kalau Bapak Sampai menghitungnya Itu dia menyatakan Sebuah Pernyataan yang sangat ekstrim Bahwa dia Sangat Sangat Memperhatikan Peduli Akan kehidupan Sudara saya Waktu kita Dalam penderitaan Ia tidak Pernah akan Memalingkan Perhatiannya dari kita Sudara Walaupun Dia izinkan Itu terjadi Dan dia Mungkin Sebagian Ya Dalam kehidupan kita Dia tidak Melepaskan kita Ya Dari penderitaan itu Sebagai Muridnya Sudara Sebagian memang Akan dilepaskan Sebagian dia izinkan Kalau seorang baca Kita Wahyu Dikatakan Ya Barang siapa Akan mati oleh pedang Biarkan mati oleh pedang Seperti itu Bahkan dikatakan Handalah Engkau setia Sampai mati Jadi artinya Anda Kasus-kasus Yang memang Sepertinya Tidak ada pertolongan Dari Tuhan Tuhan izinkan Itu terjadi Tapi saudara harus tahu bahwa Di tengah-tengah Penderitaan seperti itu Dia tidak pernah Memalingkan Wajahnya Perhatiannya Dari hidup kita Dia memperhatikan kita Sama seperti Stefanus Ketika Stefanus Ya Dia orang yang penuh Dengan roh kurus Alkitab Katakan Ketika dia menghadapi Kerumunan orang-orang Yehudi Bahkan Paulus Ada disitu Ya Sebelum Paulus Menjadi orang yang Percaya kepada Yesus Dan Dia diania Begitu luar biasa Ya Tapi yang terjadi Tuhan tidak melepaskan dia Dan dia Bisa melihat Tuhan Dia bisa melihat Kristus Dan dia mati Dianiaya Diperkusi Oleh orang-orang Jadi kadang kita Sebagai utusan Tuhan Sebagai murid Tuhan Setiap penderitaan Yang kita ngalami Kadang Tuhan Ijinkan itu terjadi Dan sepertinya Tidak pertolongan Tapi Sudah harus tahu Kalau itu terjadi Bapak Sebenarnya Tidak memalingkan Wajahnya Perhatiannya Dari hidup kita Artinya apa Dia sangat peduli Agar Sudara Saya Mungkin Sudara bertanya Kalau begitu Pak Dia begitu peduli Kenapa tidak menolong Ya Satu hal Sudara tahu Kalau dia Ijinkan terjadi Sesuatu Dalam hidup kita Dia pasti punya Rencana Dia pasti punya Tujuan Nah kadang Rencananya ini Kita tidak Memahaminya Kalau Sudara baca Di kitab Pengkotbah Pasal ketiga Kita berkata Bahwa Dia menjadikan Sesuatu Indah pada Waktunya Kita sering kutip Ayat ini Tapi kalau Sudara baca Secara lengkap Konteksnya Dikatakan Dia memberikan Kekalan Di dalam hati Tapi Manusia tidak memahami Akan pekerjaannya Akan karyannya Akan rencananya Sudara Nah kadang Ada hal-hal tertentu Itu menjadi Misteri bagi kita Kita mungkin Sudah berseru Berdoa Tapi tidak Pertolongan dari Tuhan Sepertinya Tuhan Injil itu terjadi Tapi kita harus tahu Sekalipun kita Tidak mengerti Bukan berarti Tuhan Berdiam diri Bukan berarti Tuhan Membiarkan itu Terjadi dengan sia-sia Dia punya rencana Dia punya tujuan Sudara Hampir Sebagian besar Kitab Injil Ya Atau perjanjian baru Ditulis Sudara Itu banyak Untuk menguatkan Orang-orang Kristen Di tengah-tengah mereka Mengambil penderitaan Kesukaan Sudara Nah karena itu Saya mau ingin Sudara Sudara Bersudara kita semua Sudara Menanyakan saya Ya Jangan putus asa Ketika menghadapi Situasi yang buruk Penderitaan Kesukaan Yang ada Sudara Ya Ingat Saya sudah sampaikan Bahwa Saya Bukan Penganut Teologi Penderitaan Sudara Ya Tapi saya Mempersiapkan Sudara Memuatkan Sudara Apa yang firman Tuhan Katakan Apa yang Yesus Ucapkan Sudara Dikatakan Jangan takut Kalau endam Apa Kalau Kamu menderita Apalagi Kalau itu Kena kebenaran Kena Injil Ya Petrus pernah bertanya Kepada Yesus Guru Kami ini sudah ikut Engkau Kami tinggalkan Semuanya loh Rumah kami Semuanya Bahkan keluarga Tuhan mereka Kata begini Kalau karena Aku Karena Injil Kamu kehilangan Kamu harus Menderita Semuanya itu Tuhan berkata Kamu akan mendapatkan Kembali Bahkan Tuhan katakan Saus kali lipat Lalu kemudian Di kehidupan Nanti Kita akan mendapatkan Kehidupan kekau Bersama dengan Tuhan Tapi intinya Sudara Bukan Tuhan kembalikan Perkali-kali lipat Itu yang kita kejar Bukan Tapi tujuannya adalah Apapun yang Tuhan izinkan Biarkan kita Mengenapi Rencananya Dan kehendaknya Buat hidup kita Masing-masing Sudara Ada amin Haleluya Saya percaya Ya Kalau Tuhan berkata Rambut Kepalamu pun Terhitung semuanya Itu artinya Sangat detil Apapun yang terjadi Dia tahu Sudara Ya Sudara tahu Kehidupan kita itu Seperti Palsal Palsal tahu ya Palsal tahu ya Susunan-susunan Mainan itu Sudara Ya Palsal Ya Kadang kita itu Hanya melihat Yang ujungnya aja Ya Tapi kalau kita bisa melihat Seperti kacamata Tuhan Lengkap Ya Kita bisa susun Oh ini harus lewati Proses ini Lewati proses ini Kita bisa tenang Sudara Tapi puji Tuhan juga Kalau kita tidak bisa melihat Secara keseluruhan Tapi kalau kita bisa melihat Secara keseluruhan Itu kadang juga membuat kita Apa Tidak berani menghadapinya Coba kalau kita hidup Seperti Ayub Tuhan perlihatkan Ayub Bahwa dia akan menghadapi Keseluruhan Begitu luar biasa Tapi sebelumnya Dia tunjukkan dulu Berkat Yang dua kali lipat Sudara Yang begitu luar biasa Dia tunjukkan Wah Tapi setelah itu Dia tunjukkan Penderitaan yang harus Dia lewati Anak-anaknya Habis semuanya Hartanya Habis semuanya Bahkan Istrinya Membuat dia Untuk Apa Suruh dia menghujat Tuhan Mengutuk Tuhan Dan Suruh badannya Kena Penyakit semuanya Saya percaya Kalau diperlihatkan kepada Ayub Sekalipun dia melihat Ada berkat dua kali lipat Sekalipun dia perlihatkan Dia akan bisa melewati semuanya Saya yakin Dia pasti tidak mau Dia pasti tidak mau Ya Itu sebabnya Kadang Tuhan Menutupi Ya Tidak membukakan Untuk kita bisa Memahaminya Melihatnya Supaya apa Supaya kita mengandalkan Tuhan Percaya kepada Tuhan Setiap saat Apapun yang terdekat Kita tidak percaya kepada Tuhan Itu salah satunya Tuhan mau Kita terus ada Dekatnya Saudara Harami Bapak ibu saudara Karena itu Apapun yang saudara hadapi Mari Dekatkan diri dengan Tuhan Tetap percaya kepada Tuhan Bahwa dia begitu perhatian Apa Atas kehidupan kita Dia tidak akan pernah mengizinkan apapun Dalam kehidupan kita Entah itu berkat Entah itu masalah Ya Tanpa ada maksud dan tujuan Saudara Selalu apa yang dia izinkan Untuk hidup kita Selalu ada tujuan Yaitu Untuk menggenapkan Semua rencananya Buat hidup saudara Amin Bapak ibu saudara Haleluya Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini Memberkati saudara semua Bapak ibu saudara